Halo teman-teman, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ulu Kali ini, oh iya, ini dikenalkan ya Ini namanya Jojo Burung love bird, hasil kebun sendiri Ya, sengaja dibuat main-mainan aja Buat teman bermain, oke Kali ini, dalam video ini, saya akan membagikan Beberapa ilmu yang saya pelajari sebelumnya Yaitu, 5 penyakit paling sering yang dialami pada burung Baik burung apapun itu, burung paro-bengkok dan yang lain-lain Oke, ikuti terus video ini, jangan lupa subscribe dan share Comment pada video ini, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua Oke, teman-teman, kita lanjut ke beberapa penyakit yang saya sebutkan tadi Ada 5 penyakit yang paling utama, yang paling sering dialami oleh burung Yang pertama, sitokosis Sitokosis ini biasanya namanya penyakit demam Penyakit demam pada burung Penyebabnya apa sih? Jadi penyebabnya adalah Bakteri yang ada pada sel inang itu sendiri Nah, maksudnya sel inang itu ada yang ada pada burung itu sendiri Nah, kita tahu bahwa semua makhluk hidup punya bakteri sendiri Kita pun manusia juga punya bakteri sendiri Ciri-cirinya gimana? Namanya sitokosis itu Yang pertama, suhu tubuhnya bisa meningkat Ya, bisa meningkat Cara gampangnya untuk mengetahui dia demam atau tidak Cukup dengan memegang bagian bawah sini Bagian bawah sini Atau bisa semuanya Suhu panasnya itu lebih tinggi dari biasanya Nah, ciri-cirinya yang berikutnya Untuk penyakit sitokosis Itu biasanya namsumakannya menurun Namsumakan menurun Kemudian sesak nafas Sesak nafas Kita bisa lihat ya Orang yang sesak nafas pun Gampang ya Ngeceknya ya Kemudian depresi Nah, tahu ya depresi Kalau burung depresi itu Biasanya dia tidak mau makan Makanya namsumakannya menurun Kemudian dia lebih senang menyendiri Nah, selanjutnya adalah kotoran Kita lihat kotorannya Kotorannya pada penyakit sitokosis Biasanya hijau dan berair Hati-hati kalau misalkan Ada burung teman-teman yang hijau dan berair ya Itu bisa saja penyakit sitokosis Nah, komplikasi Komplikasi itu artinya Kalau misalkan tidak ditangani dengan baik Dan benar Baik itu dalam hal pengobatan dan perawatan Bisa burung kawan-kawan itu bisa mati mendadak Ya, hati-hati Curiga itu sekitakosis Nah, bagaimana cara menanganinya Untuk obat-obat dan lain-lainnya Jadi, burung itu harus Diberikan antibiotik Ya, antibiotik disini banyak jenisnya Ada yang tetes Ada juga yang serbuk Nah, kalau dari saya Semua antibiotik itu bisa Lebih baik dikasih yang tetes saja Karena itu lebih enak Lebih gampang Oke Dan untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Sama-sama Gambar dan video Penyakit yang terjadi pada burung Segala jenis burung Ya, baik itu burung paru bengkok Maupun yang lainnya Oke, ini dia gambar dan videonya Bersambung selamat menikmati 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 mati ya komplikasinya bisa mati mati tiba-tiba untuk pengobatannya yang pasti ini harus di isolasi nah kalau misalkan semua burung seharusnya teman-temannya semua hewan kalau ada yang sakit di dalam koloni harus dipisahkan di isolasi nah setelah di isolasi baru kita kasih apa namanya obat obatnya apa? nah obatnya ini hampir sama seperti obat pada manusia dikasih acyclovir acyclovir itu ada ada jenis pil, ada jenis salep juga, nah gak mungkin kan kita kasih salep, jadi biasanya kita kasih pil, nah pilnya itu nanti di terus, dicampur sama makanannya atau minumannya baru dikasih nah dosisnya sesuai dengan apa namanya pemberian, itu 5 kali 5 kali dikasih dosis acyclovir itu dibagi 1 tablet yang 200 mg itu dibagi jadi 10 nanti 10, 10, 10 jadi 5 kali 5 kali 1 per 10 tablet ya seperti itu teman-teman dan untuk lebih jelasnya kita bareng-bareng lihat video sama gambar burung yang kena sakit paceko seperti apa sih penyakitnya oke ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman jenis teman-teman iya ya 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 Oh, and be careful. Birds often close one eye and not the other. You may not notice a bird is keeping its farther eye closed sometimes. Sleeping excessively. Like people, birds who sleep a lot more than usual may be in trouble. Bad posture meant at rest. Now, these small parrots usually sit somewhat vertically, not fully horizontally, though it depends on the type. Bad posture from sickness is usually combined with puffed-up feathers. Discharge wetness around the nose. It may be hard to see the nose, but it's usually at the top of the whitest part of the bill or under the feather line. Watch for moisture and discharge there. And occasionally sneeze is okay. But if it stays moist, throwing up, you're getting undigested or half-digested food stuck in the cage in weird places. Oke, teman-teman, lanjut yang keempat, ya, penyakit giardia namanya. Giardia itu sebuah parasit yang menginfeksi burung atau binatang lewat kotoran, ya, lewat kotoran tinja. Tinja burung atau binatang yang terinfeksi, ya. Penyebabnya adalah protozoa namanya, protozoa, kalau misalkan kita lihat di teori, itu ciri-cirinya hewan yang terkena giardia. Kita lihat dari, apa namanya, tingjanya. Nah, tingjanya itu biasanya diari. Diari itu kita tahu namanya diari berarti buang airnya itu lebih sering dan encer, ya, biasanya seperti itu. Dan kulitnya, kulitnya kalau kita lihat kulit burung, ya, saya lihat kulit burung, ya, ini biasanya kering, ya, biasanya kering, kemudian gatel, dan lebih sering ngukur-ngukur, ya, ngukurnya itu bisa pakai mulutnya, ya. Kemudian berat badan pasti turun, kalau sudah kena giardia, karena dimakan sama protozoa itu sendiri, parasit itu sendiri. Dan tingjanya kita lihat, tadi kan bisa mencret, ya, bisa diari. Nah, kadang keluar kayak gumpalan-gumpalan besar. Nah, kalau kita lihat di mikroskop, gumpalan itu ada cacingnya, ya, ada cacingnya. Jadi giardia itu cacing, teman-teman, ya, hati-hati. Seperti ada kayak cacing, tapi kecil, ya, bulat warnanya. Ya, bukan cacing panjang, ya, teman-teman, ya. Seperti itu. Dan gimana cara mengatasinya? Ini kalau terus-terusan dia tambah kurus, jadi mati, ya. Diatan tubuh turun, meninggal komplikasinya. Dan cara mengobati, mengatasinya adalah, ini harus diisolasi di tempat yang kering, ya. Tempat yang kering dan bersih, ya. Tempat kering dan bersih. Dan dikasih antibiotik, ya. Ada usus antibiotiknya. Sama seperti penyakit, apa namanya, penyakit pesitakosis, antibiotik, boleh, apapun, sesuai dengan dosisnya, ya. Itu aja, dan kita lihat, ini salah satu contohnya, ya, kalau yang kena giardiasis, ya. Ya, ya. Dan ini dengan jampang, ya. Dan akan membekerjean bapa, ya. Dan akan membutuhkan bapa. Dan boleh, ya. Dan akan membutuhkan bapa, kering-in-papun. Ya, apa yang maaf, ya. Dan akan membutuhkan bapa, bangkara, jampang, ditubuhkan bapa. Dan akan membutuhkan bapa, bangkara, janah-jampang, bapa, yang sepanjangnya. Kering atau jinaknya, ya, sudah menyaksikan sini. Oke dan terakhir teman-teman Yang kelima penyakit Yang disebabkan karena infeksi bakteri Bakteri yang kalau sudah kebanyakan Menyerang dayatan tubuh hewan Itu bisa terserang penyakit Penyebabnya Semua bakteri yang ada di daerah sekitarnya dia Bisa dari kotoran Bisa dari tempat tinggal Bisa dari kandang juga Kalau misalkan kandangnya kotor dan lembab Itu gampang sekali mengenai penyakit Kemudian Gimana sih ciri-cirinya kalau misalkan Burung itu kena penyakit infeksi bakteri Jadi Kita lihat ini Hidungnya, hidung sama telinga Hidung sama telinga Itu biasanya ada discharge Discharge itu kayak apa ya Kayak tai Mata, tai hidung seperti itu Mata Mata juga keluar cairan Bisa kental, warnanya bermacam-macam Bisa kuning, merah Kucu dan lain-lain Kemudian ada plug Atau putih di daerah tenggorokannya Kalau teman-teman buka Ya paruhnya Pada saat ngasih makan atau apa Nah, di dalam itu ada Kayak putih Melekat disitu Kemudian kalau misalkan Dia bunyi Biasanya ada soal nyik-nyik Sama kayak orang asma Ya, dan ada radang Dalam selaput lendirnya Jadi ada radang merah-merah Biasanya hidungnya Ya, dan Kalau misalkan dibiarkan Dia bisa terjadi penyakit tetilo juga Ya, bisa menyebabkan kematian Pengobatannya gimana Biasanya dikasih antibiotik Ya, sama seperti penyakit Gerdia Dikasih antibiotik juga ya Teman-teman Oke teman-teman Itulah 5 penyakit yang paling sering Terjadi pada hewan Ya, pada burung Binatang Dan peliharaan Dan lain-lainnya Kenapa saya share video ini Biar teman-teman bisa Apa namanya Belajar Ya, kita sama-sama belajar Supaya kasihan Hewan itu juga Hewan yang punya perasaan juga ya Harus dirindungi Disayangi Benar-benar ya Apalagi kalau buat teman-teman Yang mau Apa namanya Mau Di Koloni Mau dibuat Di ternak Ya, hati-hati Biasanya Kalau satu yang sakit Biasanya menyebar ke semuanya Jadi harus cepat-cepat Di isolasi Ya Buat teman-teman Tetap Subscribe ya Video saya Di channel youtube saya Semoga ini bisa bermanfaat Buat kita semua Dan tolong kasih tau Teman-teman yang lain juga Ya, kita saling berbagi Kalau ada yang mau bertanya Silahkan tanya Dan Share ke teman-teman yang lain Ya, itu aja Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax